Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Alhamdulillahi al-azim irasiyati Allahumma rzukna syafa'at al-Husin Yaumil wurud Wajah mi'na Bil-Husin wa Ali-Husin Fitunia wal-akhirah Pertama-tama izinkan Kami mengucapkan Terima kasih besar-besarnya Para hadirin Azwarul Husin telah Bersedia memberkati Kantor kami Di Anggrek ini untuk majelis Duka Cita Al-Husin alaikumus Dan keluarganya alaikumus salam Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam Dan keluarganya Berkenan Atas taksiyah kita Atas majelis duka kita Atas siarah kita Kepada Cucu beliau Al-Husin Al-Husin alaikumus salam Berikutnya Hari ini mungkin saya ingin sedikit mengutip Salah satu Pembicaraan dari Junjungan kita Imam Husin alaikumus salam Dalam perjalanan beliau Dari Madinah ke Karbala Di Bani Mukotil Di sana beliau bertemu dengan Ubaidillah bin Al-Khur Al-Jukfi Ubaidillah bin Al-Khur Al-Jukfi Ini Yang saya pahami Adalah Seorang yang Memiliki Track record Sebagai Track record yang kurang baik Mungkin sebagai Orang yang memiliki Banyak dosa Namun Nampaknya terkenal juga Sebagai seorang Jawara Junjungan kita Imam Husin alaikumus salam Pertama Mengutus Salah seorang Utusannya Al-Hajjad bin Masyruk Untuk datang ke Ubaidillah bin Al-Khur Al-Jukfi Namun Ubaidillah bin Al-Khur Al-Jukfi Ini Menghindar Tampaknya Ubaidillah ini Sudah membaca Maksud dari Junjungan kita Imam Husin alaikumus salam Ubaidillah mengatakan Kepada Kutusan Imam Husin Bahwa Dia telah melihat Sekelompok besar Manusia Atau Kebanyakan Masyarakat Itu Siap untuk Memerangi Imam Husin Alaihissalam Mungkin ini Yang dimaksud Adalah Masyarakat Kufah Yaitu Mereka yang tadinya Mengundang Junjungan kita Imam Husin Alaihissalam Datang ke Kufah Dan Ubaidillah Melanjutkan Bahwa dia Yakin Bahwa Imam Husin Alaihissalam Akan Dikalahkan Memang Dengan Sengaja Ubaidillah Ini Berusaha Menghindar Dari Imam Husin Dari Imam Husin Alaihissalam Kutusan Imam Husin Yaitu Al-Hajjad Bin Masyruk Kembali Ke Imam Husin Dan menyampaikan Jawabannya Kepada Imam Husin Menakjubkan Sekali Imam Husin Alaihissalam Sendiri Berkenal Datang Ke Tenda Dari Ubaidillah Bin Al-Hur Al-Ju'fi Sehingga Mau tidak mau Ubaidillah Bin Al-Hur Al-Ju'fi Menyambut Imam Husin Menurut Ubaidillah Bin Al-Hur Al-Ju'fi Ketika Menatap Imam Husin Alaihissalam Ubaidillah Menyadari Bahwa Dia Tidak Pernah Selamanya Melihat Seorang Yang Memiliki Keindahan Dan Wibawa Dan Kedahsatan Pribadi Seperti Imam Husin Alaihissalam Dan Benar-benar Hati Ubaidillah Ini Hancur Melihat Imam Husin Alaihissalam Singkat Cerita Imam Husin Alaihissalam Mengatakan Pada Ubaidillah Mungkin Saya Tidak Akan Membacakan Tepatnya Bagi Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Ingin Bisa Mengkopi Buku Ini Ada Redaksi Bahasa Arab Nya Juga Disini Imam Husin Mengatakan Wahai Putra Alhur Sesungguhnya Penduduk Dari Kotamu Maksudnya Kufah Telah Menulis Kepadaku Bahwa Mereka Akan Bersatu Untuk Menolongku Dan Memintaku Untuk Datang Kepada Mereka Namun Kenyataannya Adalah Sebaliknya Dan Engkau Telah Melakukan Banyak Dosa Apakah Engkau Ingin Bertobat Dan Ingin Menghilangkan Dosa-dosamu Kemudian Ubayadillah Bin Alhur Menjawab Bagaimana Cara Dia Membersihkan Dosa-dosanya Imam Husin Alayhisselam Menjelaskan Kepada Ubayadillah Bin Alhur Al-Ju'fi Kau Tolong Putra Dari Putri Nabimu Dan Berperang Bersama Dengannya Jadi Disini Imam Husin Alayhisselam Memberikan Sebuah Kesempatan Agung Untuk Ubayadillah Bin Alhur Al-Ju'fi Untuk Menebus Dosa-dosanya Sehingga Menjadi Bersih Dari Seluruh Dosanya Dan Disini Beliau Menggunakan Kalimat Engkau Tolong Putra Dari Putri Nabimu Namun Dalam Kisah Ini Ubayadillah Bin Alhur Al-Ju'fi Ternyata Tidak Siap Untuk Menjawab Seruan Imam Husin Alayhisselam Ubayadillah Malah Menawarkan Salah Satu Harta Yang Paling Berharga Yang Ia Miliki Yaitu Kuda Kuda Perang Yang Ubayadillah Miliki Untuk Dipersembahkan Bada Imam Husin Alayhisselam Singkat Cerita Imam Husin Alayhisselam Mengatakan Kepada Ubayadillah Bila demikian Kami Kami tidak Memerlukan Apa-apa Darimu Kudamu Juga Kami Tidak Perlu Dan Sebagaimana Engkau Telah Menasihatiku Maka Izinkan Aku Menasihatimu Pergilah Engkau Ke Satu Tempat Dimana Engkau Tidak Mendengar Ceritan Kami Karena Barang Siapa Mendengar Ceritan Kami Dan Tidak Menolong Kami Maka Allah Telah Menetapkan Bahwa Dia Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Jahannam Na'udubillahi Min Zalib Bapak Bapak Ibu Ibu Azwar Al Hussein Alayhisselam Betapa Sedihnya Hati Saya Membaca Cerita Ini Bagaimana Kalau Imam Hussein Alayhisselam Datang Kepada Saya Dan Ternyata Jawaban Saya Tidak Berbeda Dengan Ubaidillah Bin Al-Hur Al-Ju'fi Menarik Bahwa Para Ulama Menganalisa Berbeda Pandangan Tentang Mengapa Satu Pertanyaan Yang sangat Dasat Adalah Mengapa Imam Hussein Al-Islam Sampai Datang Sendiri Datang Ke Ubaidillah Bin Al-Hur Al-Ju'fi Secara logika Bantuan Satu orang Sehebat Apapun Tidak Akan Membalikkan Situasi Karena Bantuan Ubaidillah Al-Hur Al-Ju'fi Terus Tentara Imam Hussein Al-Islam Menjadi Menang Dari Keroyokan Ubaidillah Bin Siyad Dan Tentaranya Sebagian Mengatakan Bahwa Tindakan Imam Hussein Al-Islam Itu Menunjukkan Keagungan Dan Misi Sebenarnya Dari Imam Hussein Al-Islam Sebagai Imam Sebagai Pengemban Wasiat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Sebagai Pewaris Nabi Adam Al-Islam Pewaris Nabi Nuh Al-Islam Pewaris Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Pewaris Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Yaitu Membawa Seluruh Manusia Menuju Keselamatan Sesulit Apapun Jalan yang Harus ditempuh Para Imam Untuk Menyelamatkan Satu Umatnya Yang Masih Bisa Ditolong Maka Imam Hussein Al-Islam Akan datang Menolongnya Salah seorang Ulama Mengatakan Bahwa Tindakan Imam Hussein Al-Islam Itu Seperti Halnya Isa Al-Masih Al-Islam Yang Dengan Murid-muridnya Mendatangi Seorang Wanita Yang Kisahnya Sukup Dikenal Menjadi Lebih Menarik Untuk Kita Renungi Ketika Membandingkan Betapa Di malam Terakhir Di Hari Asyuro Imam Hussein Al-Islam Membebaskan Para Sahabatnya Dari Bayat Kepada Imam Hussein Kini Hari Telah Malam Yang Mereka Tuju Hanyalah Membunuhku Maka Pergilah Kalian Kubebaskan Kalian Dari Bayat Kita Melihat Ada Dua Jenis Manusia Yang Satu Mendapat Kesempatan Emas Untuk Mendapatkan Surga Tertinggi Dan Terhapus Seluruh Dosanya Dan Dia Serta Merta Menjauhi Kesempatan Itu Ini Adalah Ubaidillah Bin Al-Khural Ju'fi Kemudian Kita Mendapat Gambaran Contoh Dari Jenis-jenis Manusia Lain Yang Ketika Sudah Dibebaskan Imam Hussein Al-Islam Dari Seluruh Wajiban Sehingga Sekiranya Mereka Meninggalkan Imam Hussein Tidak Ada Dosa Sedikitpun Tapi Satu Demi Satu Mereka Berbaikat Dan Mengatakan Betapa Mungkin Kami Hidup Di Dunia Sedangkan Engkau Terbunuh Kami Tidak Kuat Menanggung Malu Kami Tidak Kuat Dengan Perpisahan Dengan Mu Saya Melihat Ini Menjadi Sebuah Ibarat Buat Kita Semua Mana Mana Yang Hendak Kita Pilih Apakah Jalan Ubaidillah Bin Alhur Al-Ju'fi Na'udzubillah Mindalik Atau Layakkah Kita Untuk Menjadi Sekumpulan Manusia-manusia Yang hatinya Telah Dipenuhi Dengan Cinta Kepada Nabi Dan Keluarganya Dengan Kestiaan Tanpa Reserve Bagi Saya Bayat Dari Para Suhada Pengikut Imam Hussein Al-Islam Setelah Mereka Dilepaskan Dari Bayatnya Adalah Bayat Tulus Cinta Yang Tulus Yang Sudah Lepas Dari Seluruh Kewajiban Seolah-olah Buat Saya Itu Adalah Cerminan Dari Rintihan Imam Ali Bin Nabi Talib Al-Islam Sobertu Ala Azabika Fakaif Asbiru Ala Firokik Wahabni Sobertu Ala Khardinarika Fakaif Asbiru Anin Nasuri Ilah Karomatik Bahwa Imam Hussein Al-Islam Adalah Waliullah Adalah Kekasih Allah Adalah Babullah Min Huyukta Adalah Pintu Allah Yang Dengannya Orang-orang Mengetuk Pada Allah Adalah Tajaliyat Ilahiyah Yang Paling Agung Adalah Manifestasi Rahmat Allah Yang Paling Sempurna Pada Zaman Dari Para Sahabat Imam Hussein Ini Adalah Cucu Nabi Adalah Putra Dari Saidah Sahro Adalah Putra Imam Ali Cinta Beliau Cucu Dan Kita Ketahui Semua Bahwa Para Sahabat Setia Imam Hussein Al-Islam Mendapat Kemuliaan Yang Tak Terkira Karena Kesabaran Mereka Dalam Cinta Ya Laitani Kuntu Ma'akum Fa'afuza Ma'akum Fawzan Azima Ya Allah Karuniakanlah Kami Kesyahidan Dan Cinta Kepada Imam Hussein Al-Islam Sebagaimana Telah Keonugerahkan Kepada Para Percinta Sejati Imam Hussein Al-Islam Para Syuhada Dan Jadikanlah Kami Bersama Para Zuhar Ada Di Karbala Di Malam Ini Mudah-mudahan Kita Semua Mendapatkan Keberkahan Kecintaan Karbala Di Malam Ini Ya Laitani Kuntu Ma'akum Fa'afuza Ma'akum Wassalamualaikum Jami'an Warahmatulloh Wabarakatuh Masjid 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 Bu Dan Bapak Masjid Mengawali Dengan Dua Kisah Tentang Seseorang Yang Kepadanya Dukawarkan Kesempatan Untuk Kikmat Pada Imam Tapi Ia Tidak Mengambilnya Dan Kemudian Menesali Seumur Hidupnya Dan Menuliskan Syair-syair Kewasalan Itu Tapi Semua Syair itu Sudah dapat Mendantikan Kesempatan Yang hilang Ketika Diberikan Kuda-kuda Bahkan Peralatan Perang Dan sebagainya Pada Imam Iman Menjawab Seperti ini Alas Al-Quran Iza Bakhil Ta'anna Bin Nafsik Fala Hajatan Lana Bimalik Kalau Engkau Itu Bakhil Atas Kami Tidak Memberikan Dirimu Tidak Bersedia Untuk Bersama Kami Maka Kami Tidak Memerlukan Sedikitpun Dari Hartamu Iza Bakhil Ta'anna Bin Nafsik Fala Hajatan Lana Bimalik Seberapa Banyakpun Yang kita Mimiki Tidak Sanggup Untuk Menyukarkan Kesempatan Berkhidmat Berada Di Jalan Man Kusin Al-Quran Dan mungkin Perlu Diperujuk Lagi Kira-kira 7 Atau 8 Tahunan Setelah Peristiwa Karbala Orang Yang Sama Itu Mengakhiri Hidupnya Tenggelam Di Sungai Murad Jadi Ia Berakhir Dengan Tragis Karena Justru Tenggelam Di Sungai Furab Dan yang Kedua Saya menyampaikan Kompok Sahabat Yang Khidmat Pada Imam Bersama Imam Dan ini Juga Menyangkut Al-Mustashadina Baina Aidihim Mereka Yang Syahid Di Hadapan Al-Maksumin Al-Mas Bagian Yang Terakhiri Tafsir Sering Disebutkan Dalam Penafsiran Ayat Maksim Al-Mas 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 Zulam Bahwa Yang Digiring Dengan Paksa Kedalam Surga Itu Bukan Hanya Orang-orang Kafir Siko Dalam Perjemahan Kita Hanya Perjemahkan Dengan Dibawa Padahal Dalam Kamus Dia Digunakan Untuk Menggiring Binatang Atau Menggiring Pahanan Kedalam Penjara Dia Menggunakan Kata Siko Saya Menerjemahkannya Dikiring Dengan Paksa Orang Yang Masuk Ngeraka Kita Pahami Kalau Mereka Enggan Dan Melawan Sehingga Tidak Mau Dibawa Ke Neraka Menggunakan Kata Wasifal Ladina Kafaru Dikiring Dengan Paksa Tapi Orang Yang Mertakwa Pun Menggunakan Kata Yang Sama Wasifal Ladina Tabau Rabbah In Al-Jannati Zuma Nah Di Antara Pemakna Nya Adalah Selain Menurut Sebagian Karena Prinsip Azizun Alayhi Ma'an Itum Itu Membuat Kita Tidak Ingin Masuk Surga Itu Sekiranya Ditaktirkan Masuk Surga Tanpa Orang-orang Yang Kita Cintai Tanpa Keluarga Tanpa Sanat Saudara Diantara Makna Akduluhu Wah Yang Dikat Oleh Para Jemaah Al-Bait Al-Masak Terseram Pada Al-Jadir Adalah Agar A'imah Itu Membanggakan Kita Membanggakan Umatnya Dihadapan Para Umat Yang Lain Kalau Baginda Nabi Yusru Ali Membanggakan Umat Islam Di Atas Umat Yang Lain Maka Al-Maksumin Itu Diharapkan Kita Dapat Membuat Mereka Dibanggakan Di antara Umat Yang Lain Karena Al-Mu'asatu Bayinah Karena Saling Tolong Menolong Di antara Mereka Itulah Mengapa Ada Ikatan Persaudaraan Karena Al-Mu'asumin Akan Membanggakan Umat Mereka Di hadapan Para Umat Yang Lain Karena Saling Tolong Menolong Di antara Mereka Saling Persaudara Ketika Terikat Satu Perjanjian Di antara Mereka Dan Di antara Kalimatnya Adalah Walang Adaf Ulah Illa Wa Anta Ma'i Tidakkan Masuki Surga Tampang Kau Bersamaku Karena Al-Mu'asatu Bayinah Dan Makna Yang Kedua Adalah Para Suhad Itu Terpatu Seperti Yang Disampaikan Setidik Meskipun Ada Pembahasan Lebih Jauh Tentang Itu Yaitu Pada Jamal Lul Hussein Tersebut Jadi Pada Keindahan Imam Hussein Sepercik Saja Keindahan Anugrah Mati Syahid Itu Mereka Enggan Untuk Melangkahkan Kakinya Lebih Jauh Lagi Padahal Perjalanan Keabadian Di surga Itu Masih Sangat Panjang Tapi Sepercik Jamal Lul Hussein Jadi Disitu Ada Pemaknaan Apakah Imam Hussein Al-Sulat Al-Sulat Atau Jamal Lul Hussein Yang Dinisbatkan Pada Imam Sepercik Dari Keindahan Imam Hussein Al-Sulat Membuat Para Suhadah Itu Termaku Dalam Langkah Mereka Menuju Suka Sehingga Mereka Harus Disikop Harus Digiring Dengan Paksa Wasiqal Wasiqal Ladina Takkaw Rabbah Mila Jannati Zumar Rah' Kita Tidak Tahu Akan Berakhir Dimana Bentuk Keindahan Jamal Hussein Al-Sulat Wasallam Dan Kemuliaan Wasiqal Ladina Takkaw Rabbah Mila Jannati Zumar Rah' Adalah Kemudahan Yang Sangat Tinggi Mudah-mudahan Kita Saling Tolong Menolong Di antara Kita Bukan Hanya Dengan Saling Berbagi Tapi Dengan Kerelaan Perkhidmatan Diri Kita Semuanya Seperti Kata Imam Hussein Al-Sulam Kida Bahil Ta'anna Bin Nafsik Al-Hajjah Dan Lana Bima Kalau Bahil Dengan Dirimu Maka Kami Tidak Butuh Apapun Dari Hartanya Salat Yang Allah Sinah Muhammad Wa Sinah Muhammad SWzel Allah Muhammad line Muhammad Muhammad Muhammad